Hai semuanya, kita lagi ada di Siloam Mampeng ya ini ya? Kita mau jenguk Paris Fernandez yang kemarin malam ternyata masuk ke rumah sakit. Ada trauma kapitis ringan ya, ada cedera kepala ringan. Kita mau liatin dulu, jengukin dulu, mudah-mudahan keadaannya baik-baik aja ya. Mau ya bang? Ayo oke. Aman bang. Apa sekarang yang gak enak? Apa sekarang yang gak enak? Gak ada sih, tinggal sembuh aja. Sakit? Pusing enggak? Enggak. Duduk bisa? Bisa. Berdiri bisa? Bisa. Udah mulai bisa lagi. Aman guys? Siap. Yang penting kau sudah berjuang yang terbaik lah. Namanya tanding menang kalah ya? Iya, kejut yang pertama itu. Pukul yang pertama itu, jadi dalam pertama itu kena kejut itu. Terus udah buyar yang momennya. Oh, yang waktu ke pukul pertama jatuh. Itu kena? Kena di sini. Buyar, akhirnya dia agresif juga. Terus ada kena beberapa sentuhan kepala belakang kan. Makin buyar, karena kepala belakang ini pening kali kena. Makin cepat ya, tapi awalnya itu kepukul, habis itu lebih cepat buyar ya? Akhirnya kena kepala belakang, tup, 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 tapi gak permasalahin kepala belakangnya. Karena wasit mungkin gak liat kan. Karena kepala belakangnya gak perlu dipukul. Akhirnya, kena bagian depan, bagian depan, bagian depan, akhirnya jatuh pas beli bisa pecah. Darahnya kan ngocor tuh. Tapi kok masih kuat? Mas mau, masih bisa. Wasitnya bilangnya gak bisa wasitnya. Dia bilang, masih aman-aman bang, aman-aman. Gak mau maju, wasitnya gak bisa. Cuman, gimana ya? Oke, tapi bisa tidur tadi? Bisa. Tadi malam gak bisa tidur. Tadi malam gak bisa tidur. Malah sakit semua kepala ya. Iya, gak bisa tidur dari malam. Chris, kalau menurut kamu, apa salahnya kamu kemarin? Salah di awal sih, bang. Arusnya awal tuh langsung boom aja. Kayak dia. Aku tuh salah di awal, karena kan pertamanya gak tau kalau dia tuh langsung bombar diri di awal, jadi kejut. Aku kan siapinnya gak bombar diri selalu dari awal. Oke. Akhirnya dia bombar diri dari awal, aku udah terkejut-kejut. Kekukulannya, jadi udah buyar jadinya. Oke. Mungkin kalau... Kaget ya? Hmm, kaget. Itu dia, tapi kalau sama-sama buruk gitu, Agak lebih bagus main ya, kalau aku langsung geges dia. Tapi kemarin ya, aku juga liat komen-komen ya. Banyak yang ngomong itu gak seperti Paris Fernandes pada umumnya. Kayak gak kelihatan karakter kamu sama sekali. Iya, karena aku kiranya nantilah masih ada rundi. Rundi kan empat gitu. Oh, oke. Kan biasanya kan kalau kamu kan hasilnya kan Apa ya, lepas mainnya main, kayak gitu punya kan. Bahkan kamu main-mainin dulu orang. Iya, kamu santai, ngeliat, dia-dia serang, kamu ngelak, kayak gitu punya kan. Jadi kamu main dulu lah, kayak gitu punya. Tapi kamu dari awal tuh kelihatan kayak... Tegang terus, begitu sudah jatuh itu kayak kamu berusaha kejar, tapi gak... Gak dapet dong. Gak dapet. Udah buyer, Bang. Bener ya, kayak gitu ya? Iya. Asli ya, bujar. Pukul kamu pun juga berbeda, gak pukul Paris Fernandes. Kan gak ada yang kena kan, kukul dia. Iya. Justru aku jadi samsa suatu orang. Aku bilang, cu. Kayak berhidul. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah ya. Ada bagusnya kan? Ada lah. Apa bagusnya, coba? Ya, biar bisa evaluasi belajar lagi di depan. Kalau tanding lagi, harusnya kayak gitu mainnya. Gak ada point boom gitu kan. Aku kemarin mikirnya, ah, gak bombardir. Main yang dirupain dari awal, udah bombardir ya. Kejir aku. Kadang-kadang kan kalah ini kan pelajaran paling mahal kan. Aku gak pernah kena impus loh, Bang. Oh ya? Semua hidup. Baru ini. Gara-gara apa itu, benturan kepala belakang itu yang paling fatal itu kepala belakangnya sebenarnya. Yang buat pusing banget ya? Iya. Makin hitam ya. Karena memang dilarang, Bang. Kepala belakang itu kena, Bang. Memang aku terlalu nunduk, cuman boleh nunduk. Kenapa kamu nunduk? Ya karena ngelak itu, Bang. Ngelak kan gitu. Cuman karena mungkin panik, dia terlalu bombardir, jadi ngelaknya gak sempurna. Oh, oke. Jadi gak... Kaget ya, kaget ya. Gak ada kesempurnaan gitu ngelaknya. Jadi kayak panik, takut dipukul. Udah gitu akhirnya nunduk. Gak pukul lagi kepala belakangnya. Jadi udah bingung mau ngapain. Kenas, kena. Semua kena. Semua kena. Berarti artinya, secara keseluruhan memang, walaupun gak pukul belakang, pukul belakang mungkin tambah lah ya. Tapi secara keseluruhan memang juga kamu shock, kaget, dan itu yang buat kalah, kan? Iya, shock. Yang paling shocknya yang pertama itu pukul kejut itu. Karena dari awal langsung bak gitu. Dan langsung buyar. Kita kalau main kena pukul kejut sekali, buyar, Bang. Asli aku buyar, lah. Kayak, ih, apa nih? Entah apa, kayak mimpi-mimpi ya udah ada sesuatu. Kayak ada kereta api lewat dari pukul. Dan berusaha kejar juga gak bisa lagi ya. Karena kamu gak ini. Gak tenang, gak tenang, Kang. Gak tenang. Pernah jahitan lagi nih. Jahit? Iya, jahit. Gak pernah aku jahit-jahit lu. Baru ini. Dahlah, gak apa-apalah. Gak apa-apa. Kan seri, kan? Seri. Seri, kan? Seri. Jangan bacot menang gitu, kan? Iya, sih. Iya, kan? Seri. Betul, kan? Seri. Oke, kita tes dulu, dong. Siap. Seri dong ini. Seri. Iya, seri dong. Seri, cuman aku minta maaf lah sama Abang. Gak bisa kasih menang, kan gitu. Jangan minta maaf sama aku, lah. Kau yang tanding, aku yang deg-degan, loh, sumpah. Aku yang deg-degan, loh. Dia tanding ya, aku dengan istriku, dengan Inara, gitu ya. Pas aku nolai, istriku dengan Inara bilang apa. Dia yang tanding, jantung aku yang berhenti, gitu ya. Iya, bro, udah dikena ruang. Apalagi pas yang jatuh, aku. Wih, udah dekan, mau pintar. Ya, mana-mana, udah. Udah buirah, hasil ya. Kayak gak ada latihan selama ini, karena jatuh itu. Iya, dan aku ngeliat kamu pukul juga gak... Eh, maaf ya. Aku ngeliat kamu pukul-pukul selanjutnya itu juga kayak gak ada energi. Main-main, gak? Dan iya, dan kayak main-main. Bukan kayak petinju, kayak gitu punya. Bahkan ada satu pukulan itu ya, bukan kayak gak latihan tinju, gitu. Kayak gak pernah latihan, makanya gue liat udah. Udah lah, udah jadi pula. Tapi masih mau tinju lagi, kan? Masih lah. Biasa, kan? Kayak-kayak ini faktor biasa, Bang. Kalah itu biasa, ya? Kalah biasa, cuman ya itu. Ada rasa gak enak aja gitu, kalah. Namanya juga kalah, kan? Namanya kalah. Kan Kak G sudah pernah merasakan, kan? Kebawah-kebawah, kan? Ya, semalam Kak G ngerasain gini, ya. Gimana rasanya kekalahan? Gak enak lah, Bang. Apalagi pelipisnya dijahit. Jadi Kak gak dijahit, ya? Iya, gak dijahit. Gak enak lah. Cuman, mana yang dikasih Tuhan udah ini, kan? Nanti baru, kalau mau main lagi, baru dari sini evaluasi ke depan, kan? Bisa latihan lebih, Gak lahir. Dari awal gak ada pain-pain, langsung bombar diri. Mati-mati anak orang gak apa-apa, ya? Bagaimana kamu menanggapi kekalahan? Kekalahan kali ini, ya, kalah tadi malam bukan akhir dari segalanya, sih, Bang. Ini masih panjang, masih banyak karir-karir di depan yang mungkin masih besar daripada ini. Jadi, mungkin masih muda juga, kan? Satu sama kok, bukan 2-0. Kuat ya kok, Le, ya? Kuat lah, Bang. Mental kok, ya? Kuat lah, Bang. Mana, Bang? Aduh, tapi diimpus, sakit balik. Bapak dokter tadi, dokter siapa, nama ya? Kalau cucu-cucu aja, gitu. Lebih sakit diimpus, Bang, daripada main tinggi, Bang. Iya, ya? Jadi, walaupun petinju, diimpus sakit juga, tentu-tentu, ya? Akut, Bang. Tapi, apa-apa, gak geletak ngomong-ngomong, ya? Gak apa-apa. Sudah sarapan? Udah. Sudah sarapan tadi. Apa tadi kasih bubur. Cuman, udah mulai enakan lah. Tadi malam, berat kali kepala belakangnya. Karena, apa namanya, benturan itu kan, depan belakang semuanya. Panik, syok, pikirin kalah lagi. Kepala belakang, berat kali. Baru tuh, tadi bangun tidur, udah mulai enak semua. Tadi jalan pul bentar, udah mulai enak sih. Tadi, aku juga sudah tanya dengan dokternya, ngomong kalpitis ringan sih. cedera kepala ringan. Iya, yang ditakutkan kan. Sitiskannya juga, kalau yang tadi ya, aku diceritain ya. Oh, ada gininya, Pak. Ah, jadi apa enak omongnya. Jadi, ibaratnya, gak, apa namanya, gak, gak bahayalah katanya. Yang takutnya, pendarahan, kan? Aku pesenin dia kamar kotel, dia nginep-nginep masaknya. Iya. Jadi, teman-teman. Aku pesenin dia sweet pula. Jadi, Bang Richard udah pesen hotel untuk tadi malam, bawa menangan gitu kan. Rupanya bawa darah disini. Hotelnya kagak dipakai, aku pesen sweet pula untuk dia kan. Ada. Diimpus pula ya. Ini sweet-nya tuh ternyata. Oh, ini sweet-nya dia tuh ya. Ini sweet-nya dia. Gak nyangka gue banget gimana, Bang. Karena langsung bombardir mainnya ya. Panik, Kak. Karena biasa kalau memang beda lah kan. Sparring sama tanding tuh beda kan. Udah setahun laluin tanding kan. Udah gitu mainnya memang planningnya gak bombardir gitu aku. Begitu bombardir tuh panik. Ada yang ngomong juga kamu latihan pake petinju preman. Dia latihan pake petinju benekan. Ya, pengaruh sih. Cuman salah planning di awal aja. Pengaruh lah pasti pengaruh. Cuman aku kan ada latihan dengan beberapa petinju juga. Bukan, gak lah latihan pake petinju juga. Cuman kan orang itu tamatnya di konten kan. Tamatnya di konten latihan sama orang-orang yang... Itu bukan latihan sama orang-orang preman. Jadi ada orang-orang yang gak ngerti petinju. Ada orang-orang yang penasaran sama petinju ke rumah. Akhirnya aku kontenin gitu. Bukan latihan sama dia. Setelah ini, Baris? Setelah ini, ya bisa comeback lah pasti. Lawan siapa? Ya, siapa ya. Abang maunya aku lawan siapa, Bang? Ya, pokoknya aku comeback ayah lah dulu. Sembuh, recovery. Masih ada beyond. Masih ada ASS. Banyak sih yang mau nampung untuk wadah kita. Karya lagi kan gitu. Yang penting mental gak jatuh, Bang. Mental gak jatuh, udah gitu. Fisik bagus. Yaudah. Itu lawan Kaji lagi, sekali lagi. Masih berani lah pasti. Trilogy masih berani. Sekali lagi. Masih berani. Aku sponsorin nih? Iya. Masih berani, Bang. Gak mungkin, kayak mana ya. Karena memang awal itu... Yang satu-satu kan? Satu-satu. Awal itu memang salah. Bumar diri salah. Maksudnya... Duh, coba tenang mainan. Cuman kalau... Langsung gitu. Jadi aku udah panik. Dikejar pukulan. Semua ngarah pukulan. Gimana? Kalian setuju gak? Paris Fernandes, KJDU 3? Beransi berani lah. Maksudnya ya... Bukan apa-apa ya. Maksudnya masih... Tanpa kayak waktu lah kan. Jangan besok mati lah sih. Yes. Paris. Istirahat. Apa yang mau disampaikan dengan teman-teman? Bapaknya aku... Untuk teman-teman semuanya. Makasih ya. Makasih banyak yang udah doain. Makasih banyak yang selalu dukung. Maaf belum bisa kasih kemenangan untuk kalian semuanya. Tapi ini bukan penyesalan. Karena ini pasti udah... Takdir ya. Udah... Sebagai satu pukulan sama aku. Supaya aku bisa... Latihan lebih bagus lagi. Latihan lebih giat lagi. Comeback. Karena... Pukulan terkuat di bumi soalnya menang. Main pertama menang. Mungkin ini dikasih kalah lah bang. Karena kalau menang-menang aja... Biar membumi ya? Iya, biar membumi kan. Jadi kalau menang-menang aja takutnya... Entah ada... Salah ngomong atau salah kata. Tapi ini... Pelajaran. Tapi dari sini bukan berarti... Akhir dari segalanya kan. Bukan berarti harus... Ah, gak usah main tinggi lagi. Enggak dong. Fighter dong. Oke. Apalagi... Anak dua ya kan. Semangat pejuang kamu tinggi ya. Semangat pejuang lah bang. Tetap. Asal di scan nanti bagus aja. Kepala belakang untuk ada penarahan. Ini paling seminggu, dua minggu lagi sembuh nih kan. Yang di jahit ini. Gak di impus lagi. Giat lagi latihan. Makasih untuk abang juga. Aku udah... Maksudnya udah support selama ini. Dan semua yang support. Yang penting aku gak kena mental lah. Tetap sportif dan terima kekelahan. KJ. Mantap. Selamat untuk KJ ya. Jagoanku kalah hari ini. Gak apa-apa. Tapi ini satu-satu. Jih. Bukan... Bukan satu kosong ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan. Aku mau tantang lagi yang ketiga nih. Aku sponsorin. Iya bang. Nanti bang. Kita buat bang. Langsung. Langsung. Gitu ya bang. Thank you Pak Riz. Tapi seperti janji aku. Kalau menang aku kasih bonus. Iya bang. Gak bang bang. Aman bang. Pak Riz juga. Karena ini kalah. Gak. Aku tetap kasih bonus. Bonus lah. Tapi bonusnya gak sebesar yang menang. Oh gak sebesar yang menang. Sebagai tanda apresiasi. Iya. Aku bangga loh. Kau bertarung di atas sana aja. Aku bangga banget. Iya bang. Aku bangga. Aku bangga banget. Dan aku ngerasa. Kau tetap sekuat gatut kaca. Pasti bang. Cuman. Cuman. Di bombardir itu bang. Aku bingungnya nih bang. Gak payang bilang ya. Langsung teng. Begitu dipukul jatuh itu. Kayak ada helikopter. Apa. Kereta api. Gitu bang. Lewat. 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 Ada ikan. Aku. Teng. Makanya bang ngawan. Nengokin. Kenapa nih? Ah. Udah ini doyo bang gue. Udah gitu deh cepat kali. Kukulinya lagi. Kena lagi belakang. Aku itunya bang. Yang paling bahaya dalam petinju ini kepala belakang kan. Kena memang. Berapa kali kena. Tapi aku bukan jadi penyesalan itu. Harusnya bisa di. Kasih jeda agak lama kan. Pekeringatannya. Cuman. Semalam. Karena udah. Semua jadi satu. Jadi udah. Udah lah. Udah kalap kali. Mau main lagi pun. Darah ngocor kan. Karena KTPI. Gak boleh. Mainkan lagi. Karena darah ngocor. Bisa mengambat pertandingan kan. Marah darah yang dirugikan aku. Mungkin semalam kalau gak pecah main lagi. Tanding lagi. Gak pecah banyak sampe dijahitkan. Berarti kan parah. Yaudah lah mau bilang apa lagi. Oke lah temen-temen. Makasih banyak. Gak apa-apa ya bang. Gak apa-apa. Iya. Apa enak juga bang. Namanya main. Namanya juga tanding kan. Pasti ada menang. Pasti ada kalah. Iya. Menang kalah ya. Anjok kali. Ada bagusnya juga lah. Kok ini jadi belajar ya. Iya. Gak mau kayak gini lagi kan. Gak mau lah. Biasanya habis ini kok akan lebih. Lebih beri. Comebacknya lebih strong. Harusnya. Karena udah ngerasain kayak gini. Harusnya aku yang giniin orang ya kan. Iya. Kok malah yang turu ya kan. Tapi kan semua orang tuh selalu punya kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima. Siap. Kau juga masih muda lah. Siap bang. Masih bisa. Siap. Oke Paris. Siap bang. Makasih banyak bang. Ya jadi sudah selesai ya. Cukup Paris. Ternyata sehat. Walfiat. Cuma ya kalah. Ya kalah gak apa-apa sih. Namanya juga kita belajar kan. Tanding tuh menang kalah tuh hal yang biasa. Kita doakan aja Paris cepat sembuh ya. Terima kasih semuanya yang sudah support Paris Fernandez. Cukup dengan tanya, tanya Dr. Richard.